Halo emelovers, balik lagi di channel ini, keluhan moba. Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero mobile legends yang punya kemampuan spesial, yaitu kebal sama yang namanya efek stun atau cece gitu. Dengan kebal stun, hero akan lebih sustain atau mempunyai tingkat daya tahan hidup yang lebih besar daripada yang lain. Emang spell kayak purify bisa digunakan untuk mencegah efek cece, tapi ada beberapa hero yang punya skill bawaan anti-stune. Komentar dari Afrizal Gaming, hero yang kebal dari stun pake skill katanya. Sebenernya konten yang model gini udah pernah dibahas di channel ini, tapi tentang video ini bakalan beda daripada sebelumnya, karena disesuaikan sama meta sekarang juga cuy. Ya bisa disebut part 2 dari video sebelumnya lah, atau pelengkap video sebelumnya. Oke sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian dengan cara like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain. Langsung aja berikut 7 hero yang kebal stun atau efek cece Mobile Legends. Yang pertama ada Wanwan. Marsman yang satu ini memiliki kebal stun atau efek cece gitu di skill 2 miliknya guys. Sebagai MM tentu aja skill anti-stune atau anti-efek cece bakalan berguna banget di pertandingan. Apalagi kalau lawannya stun macam Selena dan ganking ke tempat Wanwan ini. Dengan skill 2 milik Wanwan dapat menghilangkan efek cece seketika. Needless Inflowers Wanwan akan menghapus seluruh efek cece dari dirinya seketika. Dia akan menimbulkan Tiger Pest dan melepaskan Deadly Needle kepada lawan yang berada di dekatnya alias memberikan damage. Agak kesal juga sih kadang skill ini. Kadang kita udah ngestun dia, nih hero, malah dia bisa melarikan diri menggunakan skill 2-nya itu dan basic attack-nya yang lompat-lompat. Di light game sendiri skill ini bisa berguna banget buat team fight. Karena emang pas team war gitu, kalau nih hero ketangkep atau keciduk, dia bisa melepaskan dirinya sendiri cuy. Menurut kalian sendiri gimana nih? Ada yang udah bisa pakai hero ini kah? Atau mencobanya skill 2 Wanwan? Oke lanjut, hero yang kebal stun atau efek cece yang kedua, Link. Nah kalau hero ini memiliki skill yang kebal sama namanya efek cece di ultimate, dia guys. Saat ultimate Link aktif, Link bakalan tidak terkalahkan. Hal ini karena Link bakalan ngelepas seluruh efek cece yang ada pada dirinya. Dia bisa bergerak dengan bebas saat melompat kayak gini. Link bakalan masuk ke dalam mode invisible selama 1,5 detik. Nah kemudian saat Link mendarat di tanah, dia akan memberikan damage ke lawan di dalam area efek. Link juga akan menyebabkan efek airborne kepada lawan di tengah area selama 1 detik. Dan menciptakan sword field yang berlangsung selama 8 detik. Apalagi nih hero lagi meta di musim kali ini cuy, dapet buff gitu. Jadi ya bakalan worth it jika dipakai dalam mode ranket. Dengan kemampuan ultimate yang kayak gini, Link gak perlu terlalu takut untuk masuk ke dalam teamfight. Karena dengan skill ultimate-nya, dia bisa melepaskan efek stun dan tinggal melarikan diri aja jika dirasa dalam bahaya. Tinggal skill 1, lompat ke tembok aja guys. Tapi ini hero emang harus fast hand banget sih saat menggunakannya. Karena kalau lambat, kita bisa kena tangkap. Next hero yang kebal stun atau efek CC yang ketiga, Mia. Seperti yang kita tahu bahwa Mia punya skill ultimate yang imun atau kebal sama yang namanya efek CC guys. Hidden Moonlight bakalan membuat Mia ini masuk ke dalam mode conceal. Abis itu Mia bakalan menghapus seluruh debuff dan anti sama yang namanya efek CC, slow dan stun gitu. Mia juga meningkatkan movement speednya sebesar 35% hingga selama 2 detik. Nah, pas kalian melakukan serangan, akan langsung mengakhiri mode ini cuy. Jadi hati-hati saat menyerang lawan. Mia juga akan memperoleh stack penuh dari mode blessing ketika mode conceal berakhir. Kalian bisa pilih untuk melarikan diri menggunakan skill ini atau menyerang musuh dengan skill ultimate-nya Mia sebagai serangan kejutan. Ya, bebas lah. Skill ini akan sangat berguna buat sustain atau bertahan hidup di lane. Bahkan skill ulti Mia ini anti sama yang namanya hero kayak Saber yang ngangkat lawan dan memberikan damage guys. Dengan kemampuan seperti ini, Mia bakalan menjadi hero yang kuat ketika berada di tangan yang tepat. Oke, next hero yang kebal stun atau efek CC yang keempat, Khalid. Kalau hero ini punya skill anti-CC atau stun itu di ultimate dia. Sama seperti kedua hero sebelumnya guys. Nama skill Khalid adalah Raging Sandstrom. Khalid mengendarai Sandstrom miliknya dan menyerang ke area yang telah ditentukan. Khalid akan memberikan physical damage kepada lawan yang berada di jalurnya dan akan menyebabkan efek knockback kepada mereka yang diarah tujuannya itu. Khalid menjadi imun terhadap efek CC pas proses kayak gini. Setelah mencapai tujuan, Khalid akan menghantam tanah, memberikan physical damage kepada lawan di area dan menyebabkan efek stun kepada mereka selama 1 detik. Khalid juga akan mengisi desert power miliknya hingga penuh. Skillnya ini bisa digunain untuk melarikan diri juga. Bisa juga digunain untuk open war saat terjadi teamfight. Karena nih hero bakalan imun sama yang namanya efek CC pas ulti, jadi cocok banget lah buat open teamfight. Skill 2 Khalid juga bisa digunakan untuk mengisi darahnya cuy saat dalam bahaya. Tapi usahain jangan kelihatan musuh. Next hero yang kebal stun atau efek CC yang kelima, badang. Kalau hero ini bukan hanya imun sama yang namanya efek CC guys, tapi ada penambahan shield juga di skill ultimate-nya. Di skill ultimate badang, dia punya kekebalan luar biasa terhadap stun. First crack membuat hero ini menyerang sambil bertahan juga. Badang dengan cepat melempar pukulan ke arah yang telah dia tentukan. Dia akan menciptakan fish wind saat mengeluarkannya. Nah, pukulan ini berkali-kali. Ultimate pukulan badang ini memiliki efek basic attack. Dan ketika fish wind mengenai halangan atau tembok, akan meledak dan memberikan tambahan physical damage. Selama skill dikeluarkan, badang menciptakan shield yang akan menyerap 500 plus 150 total physical attack damage miliknya. Shield inilah yang nantinya membuat badang kebal sama yang namanya efek CC. Hero ini terakhir kali juga menempatkan buff, jadi bakalan work it juga dipakai di musim ini cuy. Buat kalian yang memakai ini hero, usahain fokus farming dulu di awal dan lebih berhati-hati saat menggunakan ultimate-nya itu. Next, hero yang kebal dengan stun atau efek CC yang ke-6, Benedetta. Buat hero asasin yang satu ini memiliki efek kebal sama yang namanya CC di skill 2 miliknya cuy. An A for an A. Membuat Bennett menjadi imun terhadap efek crowd control dan memblokir damage apapun selama 0,8 detik. Jika Benedetta berhasil menghindari damage selama bertahan, dia akan memperoleh sword intent penuh. Jika dia berhasil menghindari efek CC apapun, serangan berikutnya akan menyebabkan efek stun kepada target selama 1,5 detik. Efek ini berguna banget untuk ngecek rumput juga supaya Bennett tidak mengalami serangan kejutan. Hero ini cocok buat mengisi XP lane, cold lane, hyper bahkan sebagai rumor. Karena emang dia cukup fleksibel sebagai asasin. Oh iya, ultinya juga bisa dipakai untuk melarikan diri dan menghindari lawan. Bahkan ultinya ini cocok digunakan saat tim fight terjadi guys. Gak hanya itu aja skill ultimate dari Benedetta ini bahkan bisa membuat slow lawan yang akan mengganggu di pertandingan tim nantinya. Next, hero yang kebal stun atau efek CC yang ke-7, Digi. Kalau untuk hero support yang satu ini mah, bakalan anti efek CC ke seluruh timnya cuy. Ultimate-nya akan memberikan shield dan anti stun kepada rekan satu tim Digi di sekitar. Ultimate-nya adalah time journey. Digi memberikan shield yang bakalan menyerap kira-kira 600 plus 200% total magic power kepadanya dan teman satu tim di sekitarnya. Mereka akan menjadi imun terhadap efek growth control. Oh iya, durasi dari skill ultimate dari Digi akan berlangsung selama 3 detik. Saat menggunakan skill ini, movement speednya meningkat sebesar 50% selama 0,5 detik. Buat tim fight asli enak banget sih ini. Apalagi kalau musuhnya punya efek CC banyak yang bakalan mengganggu di tim fight nanti. Dengan menggunakan ultimate Digi ini bakalan menjadi nilai plus tersendiri nantinya di tim fight. Skill 1 Digi saat ini diperbarui guys. Usahain untuk menggunakan skill 1-nya ini ke hero lawan supaya stack-nya bertambah. Itulah hero yang kebal stun atau efek CC Mobile Legends versi keluhan mobile. Buat yang mau memberikan pendapat lain, komen aja di bawah. Terima kasih buat yang udah nyimak videonya sampe habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share bila berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya.